Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo Selamat datang di channel ruang belajar Salah satu cara agar kita Mampu memperbaiki level finansial kita adalah Perbaikilah cara berpikir kita Di video kali ini Saya ingin membahas Cara berpikir yang dapat membuat kita Lebih mudah mendapatkan uang Yang dapat membuat kita Lebih mudah menaikkan level income Dan tentu saja Pada akhirnya memperbaiki Kondisi dan kualitas finansial kita Jadi simak terus video ini sampai selesai ya Ada kalanya Sebagian orang itu Bersikap munafik terhadap uang Mereka merasa gak butuh uang Mereka menganggap uang itu gak penting Kadang mereka mengatakan Buat apa sih punya banyak uang Kalau hidup kita menderita Gak apa-apa gak punya uang Yang penting kita bahagia Atau buat apa kita punya banyak uang Kalau akhirnya kita sakit Yang penting hari ini kita sehat Gak ada uang gak masalah Sepintas ini sebuah kata-kata bijak Tapi agak sedikit menyesatkan Karena begini Orang yang punya banyak uang Dan bahagia itu banyak Orang yang juga punya banyak uang Dan sehat itu juga banyak Kenapa kita memilih Bahagia tapi gak punya uang Kenapa kita menganggap Lebih baik kita sehat Walaupun gak punya uang Ada kalanya Kita itu gak mau jujur Kalau uang itu sebenarnya penting Banyak kondisi dan situasi Dimana kita sok bijak Menganggap bahwa Uang itu gak penting Menganggap dunia itu gak penting Padahal realitanya Kita membutuhkannya Salah satu cara Yang harus kita perbaiki Agar kita lebih mudah Mendapatkan uang adalah Kita mau mengakui Kita mau jujur Kita mau mengatakan Bahwa memang Uang itu penting Tanpa ada keberanian Untuk mengakui Dan menerima realitas Bahwa uang itu penting Maka kita sulit Untuk lebih mudah Mendapatkan uang Logikanya begini Pasangan suami istri Sang suami selalu mengatakan Istrinya gak penting Tapi setiap hari Ia selalu mencari Sang istri Ini adalah sebuah Tipu daya Ia menipu dirinya sendiri Sebenarnya Ia ingin mengatakan Bahwa uang itu penting Tapi gengsi Sama seperti itu Gak usah heran Jika sang istri pun pergi Ini juga berlaku Untuk uang Gak usah heran Jika uang yang datang Itu sangat sedikit Karena kita Selalu menganggap Uang itu gak penting Jadi Akui saja Kita dengan jujur Mengatakan bahwa Ya Uang itu penting Uang itu penting Sama pentingnya Dengan kesehatan Uang itu penting Sama pentingnya Dengan kebahagiaan Ada kalanya Sebagian orang menganggap Uang itu Gak kita bawa mati Ngapain sih Kita harus susah-susah Mencarinya Uang itu Bukan sesuatu Yang abadi Jadi Gak usah kita Mengorbankan Segala cara Untuk mendapatkan uang Saya sepakat Bahwa Kita gak boleh Menghalalkan Segala cara Mengorbankan Kehormatan kita Mengorbankan Nilai-nilai baik Untuk mendapatkan uang Tapi Saya gak sepakat Dengan pernyataan Bahwa uang itu Gak kita bawa mati Justru Uang itu Akan kita bawa nanti Kita bisa bersedekah Kalau kita punya uang Kita bisa membantu Orang-orang yang kita cintai Kalau kita punya uang Pendek kata Uang itu adalah modal Yang akan Kita bawa Dalam perjalanan panjang Menuju akhirat Menempatkan uang Sebagai sahabat Yang akan menemani kita Dalam perjalanan Di dunia Dan di akhirat Itu adalah Salah satu sikap Yang sangat bijak Uang itu Berharga Uang itu penting Uang itu adalah Sahabat kita Uang itu Akan menemani kita Baik di dunia Dan di akhirat Oleh karena itu Kita harus mencari uang Dengan cara yang baik Dan membelanjakannya Juga dengan cara yang baik Mengubah persepsi Bahwa uang itu Gak dibawa mati Kita ganti Bahwa uang itu Adalah modal Untuk perjalanan kita Menuju ke akhirat nanti Ini adalah salah satu cara Agar kita Lebih mudah bersahabat Dengan uang Sehingga uang Lebih mudah datang Pada kita Ketika uang Dibawa dan dipegang Oleh orang-orang yang baik Oleh orang-orang yang beriman Oleh orang-orang yang sangat soleh Maka uang menjadi Alat perjuangan Untuk dunia dan akhirat Kita bisa membangun masjid Ketika kita punya uang Kita bisa membiayai perjuangan Ketika kita punya uang Kita bisa membantu Mengentaskan kemiskinan Mengentaskan kebodohan Itu juga dengan uang Dan semua yang kita lakukan ini Tujuannya adalah akhirat Jadi Yuk kita benar-benar menyadari Bahwa uang itu Gak cuma penting di dunia Tapi juga penting Sebagai modal kita Menuju akhirat Mindset lain yang harus kita Kembangkan Tentang uang adalah Selain uang itu penting Selain uang itu adalah Modal yang akan kita bawa Menuju kematian Uang itu juga Sesuatu yang kita butuhkan Ada kalanya Sebagian orang menganggap Uang itu bukan sesuatu Yang benar-benar kita butuhkan Bahkan sebagian orang menganggap Saya itu gak butuhkan Persepsi ini adalah Persepsi yang keliru Kita itu butuh uang Selama kita masih hidup Bahkan ketika seseorang Meninggal sekalipun Mereka sebenarnya juga Masih butuh uang Tentu saja Uang yang dibutuhkan Adalah uang keluarganya Keluarga membutuhkan uang Untuk prosesi pemakaman Kemudian menyiapkan Berbagai ritual Dalam prosesi pemakaman tersebut Pendek kata Uang itu Tetap kita butuhkan Jadi Kita harus mau Dan berani mengakui Kita harus mau jujur Bahwa sebenarnya kita juga butuh uang Hal keempat Yang butuh kita perbaiki adalah Keberanian untuk mengakui Bahwa sebenarnya Kita itu ingin kaya Sebenarnya Kita itu ingin uang Mungkin benar Kondisi kita hari ini Gak terlalu baik Masih jauh dari level Kekayaan yang kita harapkan Tapi kenapa Kita gak jujur Sebenarnya Saya itu ingin kaya Dan saya sedang berproses menjadi kaya Saya itu ingin uang Dan saya sedang berproses Untuk Mengumpulkan uang Tentu saja Semua proses itu Harus kita lakukan dengan baik Kejujuran untuk mengakui Ada di mana level finansial kita Dan kejujuran Bahwa kita menginginkan uang Ini adalah sesuatu yang penting Gak usah merasa gengsi Dengan menyatakan bahwa Saya itu gak butuh uang Saya itu gak ingin uang Uang itu gak membuat hidup saya bahagia Saya sepakat bahwa Bukan uang yang membuat Sumber kebahagiaan Tapi uang itu adalah penyempurna Uang itu yang akan membuat semuanya lebih baik Pada akhirnya Kita harus benar-benar berani jujur Terhadap diri sendiri Terhadap orang-orang di sekitar kita Dan terhadap uang itu sendiri Bahwa uang itu penting Bahwa kita butuh uang Bahwa kita ingin uang Dan bahwa uang itu Bisa kita bawa mati Jangan pernah gengsi Dan menutupi Keinginan kita Sebenarnya kita ingin uang Tapi karena mungkin hari ini Kita belum mendapatkannya Kita pun mengatakan Aduh Saya itu gak terlalu mementingkan uang Saya itu gak butuh uang Segini aja udah cukup Kata-kata segini aja udah cukup Itulah yang sebenarnya Memenjara kita Ini jangan disalah artikan Bahwa kita gak bersyukur Bersyukur itu menerima Yang Allah berikan hari ini Tapi kita tidak menolak Potensi yang Allah berikan Di masa depan Kalaupun kita diberi Kesempatan untuk mendapatkan Yang lebih baik Maka kenapa enggak Merasa cukup Dengan yang sudah kita terima Dan kita miliki hari itu penting Tapi bukan berarti Kita menutup kesempatan Untuk mendapatkan Yang jauh lebih baik Mindset kelima Yang harus kita ubah adalah Uang itu mudah didapatkan Mungkin hari ini Kita masih sulit Mendapatkan uang Sesuai dengan harapan kita Itu karena Memang Mungkin pengetahuan kita terbatas Keterampilan kita terbatas Jaringan kita terbatas Semua keterbatasan inilah Yang membuat kita Menganggap Mencari uang itu sulit Tapi kenyataannya Ada begitu banyak orang Yang sangat mudah Mencari uang Dalam jumlah yang besar Dan dalam waktu yang singkat Walau kita mungkin Enggak tahu bagaimana caranya Kita yakin saja Bahwa Mendapatkan uang itu mudah Karena Keyakinan inilah Yang akan membuat kita Menemukan jalannya Kita harus yakin Dan percaya Kalau Allah sudah mentakdirkan Semua pasti mudah Yakini saja itu Enggak usah terlalu banyak Ngeluh Terlebih mengatakan Aduh Cari uang susah banget sih Kok hari gini Semuanya semakin sulit Atau berbagai ungkapan lain Yang menyatakan bahwa Mencari uang itu Sangat-sangat sulit Kita harus menghentikan Kondisi itu Kita harus mengubah Keluh kesah Bahwa uang itu sulit Didapatkan Menjadi uang itu mudah Jika Allah berkehendak Jika Allah mengizinkan Uang itu mudah Jika saya mengerti caranya Uang itu mudah Jika saya punya kemampuan Untuk mendapatkannya Jadi agar kita Mengerti caranya Dan agar kita punya Kemampuan mendapatkannya Kita harus terus belajar Mengupgrade diri Itu adalah Salah satu cara terbaik Yang harus terus kita lakukan Agar kita lebih mudah Untuk bisa mendapatkan uang Itulah beberapa cara berpikir Yang akan membuat uang Lebih mudah datang pada kita Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sampai ketemu pada video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton